Musuh saya dan saya kira bukan penduduk Kalimantan, bukan suku ini, suku itu, segala macam, tidak. Saya kembali minta maaf kepada para sultan, sultan Kutai, sultan Pasar, sultan Banjar, sultan Pontianak, sultan Melayu, atau apa segala macam, termasuk suku-sukunya, suku Pasar, suku Kutai, segala macam, termasuk suku Dayak tadi. Semuanya saya minta maaf, tapi mereka semua bukan musuh saya. Musuh saya dan musuh kita adalah ketidakadilan. Ketidakadilan. Siapapun pelakunya yang hari-hari ini dilakonkan oleh para oligarki melalui tangan-tangan para pejabat publik kita. Oke? Cukup. Itu ya? Dicit Pak. Dicit Pak. Saya dari Kalimantan langsung. Siap. Saya dari media di sana. Apa yang mau disampaikan Pak ini? Karena disaksikan langsung disaksikan. Selah banyak lebar tadi. Tidak. Akhirnya permintaan maafkan ya. Bahkan sudah cukup. Persiapan saya bawa ini. Saya bawa pakaian karena saya sadar betul dan teman-teman saya yang luar biasa ini, para loyang kita yang luar biasa ini, sadar betul bahwa saya dibidik. Saya dibidik bukan karena ucapan tempat Junbuang Anak. Saya dibidik bukan karena macan yang mengeyok. Tapi karena saya dibidik, karena saya dikenal kritis. Saya mengkritisi RUU Omnibus Law. Saya mengkritisi RUU Minerba. Saya mengkritisi apa? Korevisi KPK. Itu saya kritisisi semua dan itu jadi bahan inceran. Karena podcast-podcast saya sebagai orang FNN itu diandap mengabuk bagi... Oh baik saudaraku itulah tadi ya pernyataan daripada saudara kita Pak Edi Mulyadi. Di mana beliau mengatakan bahwa musuh kita bukanlah penduduk Kalimantan tapi adalah ketidakadilan. Dan di sini sudah meminta maaf. Ya dan di sini kita kalau lihat sudah meminta maaf. Nah kalau dilihat kasus per kasus seperti Pak Arteria Dahlan juga pernah salah paham terkait masalah suku Sunda dan sudah minta maaf. Dan sampai sekarang Pak Arteria Dahlan belum dipanggil polisi ya. Nah di sini Pak Edi Mulyadi sudah memenuhi panggilan polisi ya. Nah di sini juga karena ada dugaan kasus ujaran kebencian maka dipanggil ke baris krim Polri. Yaitu hari ini Senin 31 Januari 2022. Dan tadi sudah menyampaikan di pers bahwa Pak Edi Mulyadi menyampaikan pormonan maaf. Ya di mana tadi Pak Edi Mulyadi tadi tiba di godun baris krim Polri pada pukul 09.55 waktu Indonesia Barat. Nah kita sudah lihat menggunakan kemeja warna putih dan belangkong ya. Dan didampingi oleh kuasa hukumnya. Di sini dipertegas lagi. Edi Mulyadi mengatakan. Saya kembali minta maaf. Saya tidak mau bilang itu ungkapan atau bukan. Saya kembali minta maaf sedalam-dalamnya sebesar-besarnya. Ya kan dalam kesempatan itu Edi Mulyadi menjelaskan bahwa dirinya menolak rencana pemindahan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan. Ya itu. Dan juga Edi Mulyadi mengingatkan bahwa kita diingatkan untuk mencoba mengingat. Ya beberapa waktu lalu Edi Mulyadi baru baca Bank Dunia Menunggur Bank Indonesia tidak boleh lagi beli surat utang. Yang ini artinya pembiayaan IKN nanti akan kembali bermasalah dan potensi mangkraknya luar biasa GD-nya sambung dia. Dan diperjelas lagi bahwa Pak Edi Mulyadi juga menyampaikan Kalimantan bukanlah musuhnya. Oke memang ini pro kontra ya kawannya. Ini masalah Ibu Kota Negara ini pro kontra. Dan tidak sedikit tokoh-tokoh sudah mengingatkan efek daripada pemindahan Ibu Kota Negara termasuk mangkraknya proyek. Nah ini yang banyak dikhawatirkan ya. Karena kemungkinan sudah tidak dapat lagi utang dari luar negeri untuk membangun Ibu Kota yang baru. Kalau saya pribadi setuju Ibu Kota Negara pindah ya. Dan pernah saya usulkan pindah ke Jeneponte di kampung saya di Sulawesi Selatan. Namun memang dalam kondisi begini sekarang kondisi ekonomi yang kurang mantap. Mungkin sebaiknya diurungkan dulu ya. Karena takutnya mangkrak. Karena kalau sudah mangkrak pasti rusak. Kecuali pejabat yang sekarang sedang jadi pejabat. Sekarang sedang jadi penguasa. Mungkin berjanji di atas materai 10 ribu ya. 10 ribu sekarang ya. Berjanji jika proyek ini mangkrak. Maka seluruh penguasa, seluruh pejabat pemerintah yang terlibat pemindahan IKN waktu itu. Harus dihukum yang setimpal. Kalau itu mangkrak. Terlebih di saat sudah tidak menjawab nantinya. Kalau mungkin buat perjanjian begitu bagus. Karena memang ada beberapa proyek yang sekarang ini malah merugi. Ya seperti yang kita tahu beberapa bandara sepi. Dan ada yang kurang terawat. Bagi bandara-bandara baru itu. Nah yang bertanggung jawab siapa? Ya kan? Tapi mudah-mudahan semua berjalan lancar. Nah kembali lagi ke Pak Edi Mulyadi bahwa ini sudah meminta maaf. Dan semoga maafnya diterima dan tidak perlu berlanjut hukum. Dan tidak terulang lagi kesalahpahaman-kesalahpahaman seperti ini. Karena masyarakat selalu ya nitisien rakyat Indonesia selalu membandingkan. Kenapa kalau pemerintah yang melakukan suatu kesalahan. Tidak diperiksa seperti ini. Ya yang dibandingkan yang baru-baru inilah. Pak R.T. Riadahlan selaku anggota DPR RI. Perwakilan rakyat yang harusnya malah lebih bijak. Menyinggung orang Sunda. Dan sudah minta maaf. Dan sampai sekarang tidak ada berita bahwa diproses. Nah ini kemudian dibandingkan kepada Pak Edi Mulyadi. Yang sudah juga meminta maaf dan meminta maaf. Tapi tetap di proses. Dipanggil ya. Nah inilah akhirnya banyak yang bertanya. Hukum ini sebenarnya apakah khusus berlaku kepada. Edi Mulyadi atau kepada para pejabat. Karena kasusnya ya mirip-mirip lah. Masalah ketersinggungan suatu suku. Nah ini yang jadi masalah yang selalu dibanding-bandingkan oleh rakyat Indonesia. Yang disipu tadi yang keadilan. Kalau memang Pak Edi Mulyadi ini harus dihukum. Karena pelanggaran undang-undang T.U jarang kebencian. Nah harusnya arti riadahlan juga dilakukan yang sama. Bahkan kalau pemerintah atau orang yang digaji oleh rakyat yang menyampaikan ujaran kebencian. Harusnya berlipat dua kali lipat anunya itu. Hukumannya. Kenapa? Karena dia digaji oleh rakyat. Itu harusnya begitu. Namun demikian kita doakan ya. Pak Edi Mulyadi semoga diberikan keselamatan, kesabaran. Diberkahi umur yang panjang. Ya. Dan dilancarkan rejiginya. Kita doakan semuanya ya. Kita juga doakan saudara kita di Kalimantan. Agar semakin ke depan bisa merasakan manfaat sumber daya alam yang melimpa ruang di Kalimantan. Ya. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa Kalimantan adalah salah satu wilayah yang melimpa ruang sumber daya alam. Mulai dari batu bara, emas, gas. Dan mudah-mudahan ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia yang ada di Kalimantan. Ya kan. Nah semoga saja. Karena saya di sana pernah di sana ya berapa. Hampir tiga tahun lah. Ya. Di Kalimantan Timur sampai ke Panajam. Ya. Sampai ke Kutai Barat sana. Ya memang kalau saya lihat di kampung-kampung. Wah. Ya kehidupan warga di sana. Tidak seperti kehidupan yang di kota-kota yaitu. Betul-betul menikmati. Di sana jalan kaki kita ya. Mudah-mudahan sekarang ya itu dulu. Mudah-mudahan sekarang sudah di aspal itu jalannya. Karena saya tiga tahun di sana. Makanya selalu ribut masalah tambang. Ya. Pertambangan di sana. Karena ya masalah keadilan. Masalah keadilan yang dibutuhkan dalam hal. Tentang kesejahteraan. Dan dalam ekonomi. Ya ini saja saudaraku. Sekali lagi. Semoga semua berjalan dengan baik-baik saja. Dan kita tunggu monitor. Apa hasilnya nanti. Tetap semangat. Jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati. Binnika tunggal ika. Pancasila ideologi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.